apa tapi sebenarnya bisa jadi bisa semiteng sih iya bisa semiteng farsha masih terbuka lebar farsa support tapi mereka oh nggak bisa berarti ini lunos support iya lunosnya lunos support iya lunos support nggak bisa kalau dia pakai farsa juga terus saya ditabrak meninggoy semua disunat-sunatin sama link sama link ya suabat-suabat di belakang hilang link lihat ke belakang wah wah ini dia nih yang dari kemarin omong wawah sama aku tunggu dimana kita bakal melihat apakah bakal ada surprise attack mother father dari seorang ozora feki dan menurut cimo dari draft pick seperti ini cimo lebih ke arah yang mana aku tetep indopride dong tetep indopride tetep dong cici gak nanya aku mau apa kenapa kamu nggak mau indopride eh udah pasti indopride jangan ditanyinya aku sangat indopride di belah dada aku tuh ada tulisan indopride tapi untuk kali ini kita bakal masuk ke game yang kedua buat berada semua dimanapun kalian berada dari sahabat sampai maroke ini adalah salah satu babak penentuan kalau 2-0 evos legend menuju ke upper breaker dan kalau Geek Fam berhasil mendapatkan satu poin Geek Fam bakal membawa ke game yang ketiga jadi buat berada semua minta dukungannya buat seluruh tim Indonesia yang bertanding dan juga seluruh caster-caster yang akan menemani kalian saat ini masih bersama saya Ranger Mas dan juga Momo Chan bakal menemani kalian di game yang kedua Mobile Legends Professional League Invitational Four Nation Cup iya dan kali ini langsung saja wow oh kira Johnson emang nih skin growth yang ini tuh nyaru-nyaru ya keren tapi tau keren banget tapi Zez berada di Midland kali ini bakal coba clearing mini dengan cukup cepat dan ternyata Reek bakal untuk mendapatkan satu buah gold dulu terlebih dahulu karena One bakal dibantu oleh seorang paint dragon mendapatkan buff merahnya terlebih dahulu ya alright betul sekali Cimo dan ini Reek bakal menuju ke arah top lane dia bener-bener fokus banget untuk ngejaga turinnya sedangkan Zez bakal coba untuk membantu pergerakan One dan 2 Little Wonderer dilapatkan oleh pemain dari tim E-Force Legends mereka semua bersih mendapatkan Little Wonderer yang dimana keunggulan kok setidaknya dapat 300 lah sekarang harus tambahan pundi-pundi ya ya betul banget ditambah lagi mereka baru dapetin blue buff masih oh untuk kali di One gak menggunakan retribution dia menggunakan flicker jadi bakal lebih sustain sepertinya di dalam diva dan paint dragon bakal coba ngeganggu pergerakan dari Baxia Son di arah bottom lane dan aku gak melihat Son bakal ada potensi makecow buat itu untuk hari ini karena dia posisinya lebih ke arah off lane atau side lane Cimo iya dan kita akan melihat Hades agak lebih pasif kali ini dan ada portal 1 kalau 24 jam yang dibuka oleh seorang Zez menutup pergerakan dari seorang fix yang menuju ke arah bottom lane ini paint dragon harus hati-hati kenapa iya karena gak mau rotasi ya kali ini iya dia gak punya mana iya dan liatlah suara tepah off lane langsung menuju ke arah paint dragon masih ada flicker diindari liat gocekan maut dari seorang paint dragon tapi di arah belakang ternyata ada portal 1,4 jam yang menutup jalannya dari seorang rumpel masih bisa di cover tapi ada Zez yang tiba-tiba datang merubah segalanya menjadi lebih indah kah? tapi kita masih menyaksikannya enggak ternyata masih ditarik ulur sama Zez kali ini bakal coba untuk mementingkan pergerakan dari Geek Fam saja barian mulai dikeluarkan kali ini gak akan terlalu memaksakan juga dan mulai setup ulang lagi dari kedua belakang tim yes betul banget Cimo paint dragon setidaknya survive dari genking di arah bottom lane dan masih berhasil didapatkan little wanderer nya oleh seorang tim EVOS tapi dua ef dragon langsung hanya untuk memecahkan viraga armor dari seorang ARS ARS masih punya flicker untuk kali ini dan bakal soldo flickernya ke castle kecedot oh my god 619 kali ini langsung di arah mid lane pergerakan dari seorang Geek Fam mencoba untuk mempertahankan satu buah turret di arah mid iya dan kali ini turtle yang kedua bakal bakal dicolek eh turtle yang pertama bakal dicolek nih atau zone bakal coba kawan V1 dengan pentragon disini kali ini masih coba untuk kumpulan aja berdua sampai besok itu piring tetangganya lumayan sakit juga tapi pentragon harus mundur dan para pemain dari tim EVOS mereka sepertinya bakal coba untuk dapetin objektif gaming di arah turtle lihat one is coming dan fix juga zoning semuanya kali ini zone memberikan damage tapi tempat saw plant langsung di arah belakang pedragon harus down kali ini zone harus bisa survive tapi ternyata tapi lihat one nya di arah belakang one brush mendapatkan satu tapi diambil oleh Zez tapi reksi otw kali ini langsung ada chaos asal 0 ternyata enggak ternyata tidak mau terlalu terburu-buru dari seorang reksi untuk memberikan damage yang cukup besar di arah bottom lane pedragon harus kehilangan satu poin it's okay kita lihat kali ini Hufra dari tim Geek Fam berhasil nge-revenge nge-raids tadi tapi enggak ada yang tumbang one nya berhasil flikkan two wheel dragon langsung ke arah seorang bangsi ya dan zone harus tumbang kali ini arch dan fix bangga coba untuk dapetin Zez Zez masih ada purify masih bisa kabur lihat kumbangnya masih bisa terbang sedangkan itu one juga tidak berhasil di pick off padahal udah ada low yi dan juga rumpel di sana malah sword yang tiba-tiba hilang di telan bumi iya dibalikin sama Rack loh dengan satu Dway of Dragon lang pop 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 dengan bantuan tower juga bener banget lebih sakit damage nya damage nya lebih sakit karena fix kali ini bakal coba untuk menuju ke arah Red Buffet dan udah punya item menuju ke arah Endless Battle sedangkan dari one udah menuju Endless Battle juga enggak beda jauh mereka gold nya malah diunggulkan oleh fix dengan 3600 tapi zone kali ini ada portal satu kali 24 jam bakal coba diselebih tapi ternyata piring tetangga dari zone lebih sakit sih mau untuk saat ini iya lebih renyah bunyi nya ternyata piring dari zone tetang dan kalau kita lihat Zez bener-bener nge-zoning out banget ya dari tim Geek Fan bener-bener mengganggu banget sih dan sedangkan ini Dragon sama zone udah sampai besok aja oke, Pendragon masih melakukan putaran-putaran seledangnya dan dia udah punya Endless Battle kali ini Pendragon sudah berada di dalam rumput dan fix bakal coba ngelewatin begitu aja dikolongin kalau anak bola bilangnya dikolongin ini kalau Oji perhatiin ya ini sebenarnya gameplaynya merupi-merupi game pertama dimana memang kalau kita lihat Evo Slayer mereka bener-bener berfokus untuk mendapatkan farming terhadap One terlebih dahulu nanti nyari timing yang tepat baru Slayer Bell karena ini hypercanny kalau misalnya farmingannya gagal ini bakal jadi kerugian banget tapi Pendragon langsung ada Falling Star Moon kali ini mencoba untuk melakukan clean minion tapi ternyata gagal Pendragon harus mundur dan Rexy is coming kali ini bakal cuma membantu langsung ada Chaos Assault langsung ke arah Bucks dan fixnya berhasil untuk mundur zonenya tipis doang oh my god satu tetes darah terakhir dari seorang Sound berhasil kabur dengan Beyblade-nya kali ini Beyblade-nya di situ ya tapi kalau kita lihat Zez-nya masih mencoba zoning out kali ini dan Pendragon juga bakal mencoba membantu Tyran Reds kenal satu tapi masih cukup tanki dari seorang Zez kali ini Ars-nya bakal mencoba untuk membakar-bakar dengan Fire Missile dan juga Fire Stock tapi di ujung lain ternyata fix gak punya energi kali ini Cimo bakal coba dipasar tempe Soblet ke arah belakang tapi One God yang memberikan damage masih bisa survive dan Pendragon juga darahnya masih banyak Rack masih juga untuk melakukan split push objective gaming dia tahu timnya agak sedikit kesulitan untuk memenangkan team fight Rexy udah tertumbang kali ini Zez juga udah bonyok dan dia lebih memilih untuk dari Minion di arah Midland iya dan kalau kita lihat sudah mulai datang lagi kali ini Baksianya oke Dragon bakal menjadi korban berikutnya Fix sudah mulai memberikan tanda-tanda oke bakal bermain lebih agresif kali ini dari tim Geek Fam Malaysia ya tandanya udah gak ada wajah sekali ini bakal bisa mendapatkan Tartal dengan Free dari tim Malaysia Malaysia Geek Fam kali ini berhasil mendapatkan Tartal tanpa ada gangguan sama sekali dan Fix udah dapetin 4 poin kill tandanya Fix udah fat banget untuk menit yang ketujuh dan dia bakal sakit di arah tim main berikutnya Epos Legends harus berhati-hati untuk saat ini iya gak boleh terlalu lama terlena-lena ya wuh tapi lihat tuh bahwa V berhasil dicolong sama Rek tanpa adanya notice yang dimiliki oleh tim Geek Fam ya semungkin notifikasinya gak dinyalain jadi gak ada notice ya tapi ternyata ada sedikit wuh durasi aku hantam aja ya yes dispersion lupa dispersion dispersion aku ingatnya ini dispenser tapi ternyata oh dihindari begitu saja dikolongin dan ternyata reaksi terkena DBS cukup besar dari Lowy-nya lihat slebeo maut dari duality-nya eh sorry dari dispersion-nya semuanya disebut Ji iya bener banget karena bisa dibilang aku ingatnya dispenser oh iya siap gak apa-apa wuh DBS ya Rek bakal mundur langsung gak tuh Xbox-nya dengan stiker M1-nya R.E.K.T. kelas banget ya beda stikernya bang kelasnya beda tuh Uji gak ada kan gak punya aku makanya tapi ini bahaya sih dari King Fam link-nya bener-bener ngepress banget ke arah bawah karena mungkin tau ya yang bisa mereka take down mungkin di area bawahnya dulu dibikin lemah terlebih dahulu sedangkan Reknya coba untuk bener-bener ngedapetin ngefokusin ke arah atas oke ternyata genging di area top lane tidak berhasil dengan cukup baik tapi reaksi udah punya lightning turn keon kalian menuju ke arah mid lane pergerakan dari EVOS Legends dua player dan bakal regroup di area Red Buff milik seorang Iwana-Iwana kali ini iya Red Buff bakal langsung diamankan oleh Geek tanpa adanya kontes dari EVOS Legends lagi-lagi Dragon kali ini akan menjadi korban terkena stun gak bakal bisa kemana-mana tiga versus everybody tapi liat Zeiss dan juga reaksi sudah mulai datang Wild Charge gak mengenai siapapun Wani sudah mulai datang kali ini oh Reknya lagi-lagi solo kita naploi tapi fix kalian harus mundur liat R.E.K.T udah standby on position bakal mencoba menuju ke arah seorang rumpal-rumpal bakal dimakan oleh seorang Iwana-Iwani kali ini bakal coba untuk lirim ini yang lalu menuju ke arah Lord sepertinya dari pemain EVOS Legends sepertinya ya kayaknya masih belum Ji soalnya liat tadi barusan aja tumbang tadi dia ramit jadi mungkin dari EVOS Legends mereka harus coba untuk oh mereka bakal maksa mereka bakal coba untuk memaksa mendapatkan bakal dipancing terlebih dahulu kayaknya Ji satu buah blue buff tapi ars kalian dimakan disuntung dan ternyata masih bersedia di amankan oleh fix dari blue buff nya langsung saja itu udah keluar bakal coba dipaksa karena belakang nanti damat terlalu terburu-buru dari para pemain dari tim EVOS Legends iya mungkin dari Giffen juga mereka nggak menyangka kali ya kalau EVOS bakal coba untuk maksain tadi di area buff dari tim Giffen yes tidak menyangka karena dia tiba-tiba cinta datang kepadaku pales Ci, pales Ci ruset iyalah Cimu aku tuh golden voice loh asik iya paling rusak kuping orang dan udah ada golden staff ya kan ngomongin golden voice golden staff udah didapatkan oleh seorang kari sedangkan dari seorang link bakal menuju ke heptasis yang bentar lagi udah jadi tiga item ini bakal bisa menusuk ke jantung seorang Iwan ya wan ini hati-hati tapi langsung ketempa top lane wan bener sekali masih ada satu linker tapi rek tapi rek meng-cover yang cukup baik kali ini dari fix juga takut ditendang di game walk diselebih oleh rek bener-bener cover yang luar biasa iya sibuk di area atas tapi lihat di area bawahnya dragonnya bener-bener nge-push minion untuk nge-cicil turet di area bawah terlebih dahulu biar pergerakannya ter-distract bener hampir almost never enough di area top lane anjay dari seorang fix dapetin seorang one tapi rek kali ini bakal coba ditumbangin langsung ada tepe soplet langsung hilang di telan bumi tanpa basah basi kali ini oleh seorang fix damage yang sudah besar rek tidak bisa terlalu offset seperti tadi karena ini udah masukin menit yang ke-11 udah lumayan sakit dan tiga item sudah dimiliki oleh fix iya dengan 501 ini bener-bener memang dia yang bakal paling kaya tapi kalau kita lihat bakal mulai dibuka kali ini one ya berhasil mendapatkan satu tapi ternyata one juga harus hilang tumbang begitu saja satu untuk satu dari kedua tim kali ini harus mau kan set up lagi gak akan terlalu dipaksakan karena memang sulit juga ya nangkep link ya iya sebenernya banget siapa yang mau nangkep link kali ini agak sedikit kesulitan tapi fix bersama kawan-kawan bakal coba untuk mendapetin Lord untuk kali ini pendragon masih berada di posisi bakal coba mengganggu pergerakan bakal coba diselebih dengan selendangnya pendragon is coming bersama dengan Zez apakah ini bakal menjadi momentum dari tim Indonesia ternyata retribusi lebih baik dari seorang watchars disini fix bakal coba melaksa mendapatkan seorang Zez yang terlalu sakit harus hilang di telan bumi dari Zez disana nah kumbangnya dipotong disitu Jimbo iya kumbang kumbang di taman ya berat banget ini harusnya ada coba paling rack doang tapi rack pun harus tapi udah tepe soblad habis itu bisa tapi memang pertama harus nge-trigger dulu tepe soblad nya keluar baru keluar betul dipancing dulu ya minimal ada para pemain dari tim EVOS LEGEND atau watchars atau calling starmoon yang bisa ngebuka tempat soblad dari seorang link jadi ada bottom lane pendragon bersama dengan wan bakal coba untuk melakukan clearing minion bersama dengan bapak Lord yang terhormat sedangkan para pemain dari tim gig mereka sudah berada di dalam jungle dari tim EVOS LEGEND reksi bakal coba untuk mengganggu pergerakan dan geeks kali ini bakal coba one last hit dilihat masih bisa selamat pergerakan yang cukup cepat miscalculation dari seorang rack di arah top lane tapi satu ditukar satu agak cukup lumayan worth it walaupun yang ditumbangkan adalah son ini mungkin dari tim EVOS aja mereka berusaha untuk membawa ke arah light game kali ya ya sebenar banget biarkannya bakal lebih sakit lagi kali ini tapi sakit hati reksi udah kami rumpel berada di garis depan kali ini ada portal 1x24 jam barit dikeluarkan oleh ZEISS mereka menuju ke arah mid lane dari para pemain tim gigi dan wan berhasil menggocek deviant swat dari seorang fix oh oh Allah kerat untuk game kali ini ini game terkerat yang pernah kuliah di FLI selama dua hari ini oh iya dong kan baru dua hari oh iya bener gimana ya sih iya gak apa-apa karena ngomong tolong gak salah sih gak salah kan tapi kali ini kayaknya Lordnya bakal muncul sebentar lagi nih Ji berarti dari kedua tim harus bener-bener bersiap-siap ngezoning terlebih dahulu karena siapa yang zoningnya lebih bagus ini bakal mendapatkan bisa dibilang apa ya timing yang tepat untuk Lord nantinya bener banget kalau itu dua menit ini seratus lima detik sebelum bapak Lord yang kedua muncul ya kan tapi reksi kalian udah punya divine glove juga dari item 1 dari golden saw punya list battle dan open of nature ya oke tapi kali ini bakal coba dipaksa pergerakannya disana wan sekarat pal maut tapi ini Vince bakal menuju ke wan oh my god temple sublet langsung berhasil mendapatkan satu orang wan di arah belakang ini bahaya wah ini bahaya bahaya jendak mid yang sudah mulai pecah oh shit ini just disaster dan ini lihat udah bakal kehilangan empat playernya tapi pendragon masih survive dan ternyata legendary didapatkan oleh geekfame Malaysia lihat mereka langsung kehilangan ini bitter to rare seperti yang udah aku bilang mereka bisa melakukan one push strike kali ini apakah berhasil dipaksa ternyata gerobak enyaku cimo oh my god e-boss legend masih terselamat karena akan adanya barir berportal 1x24 jam dari seorang Zeiss bener banget itu kelebihan dimana coach udah mulai jadi player ya gerobaknya nyangkut bete itu hahaha iya tapi kali ini sulit sih soalnya inhibitor di arahnya juga udah mulai pecah yes barirnya bagus banget tadi ya berarti ke fast agent harus bener-bener pecah banget ya oke memang harus pecah banget kali ini dimana mereka tidak bisa sembarangan timpat dan mereka harus menjaga pergerakan dari one one udah terpik of dua kali walaupun dua kali itu di momen-momen krusial kenapa sebab momen itu mereka berhasil mendapatkan inhibitor yang dimiliki oleh evos legends dan lagi-lagi reaksi terpik of one kali ini gak punya apa-apa wind of nature kalau coba ngelawan falling star moon kali ini masih bisa memberikan damage dan ternyata fix masih mau lebih masih mau lebih dia langsung objektif ke arah belakang lihat manjat pager langsung nusuk ke jantung pertahanan atau backline dari evos legends kali ini oh my god mereka kehilangan dua player nya lagi momocan dan mereka terbuka sekali untuk lord ini bener-bener bisa menjadi disaster tapi ternyata kayak bakal mencoba untuk mengejar ke arah reka enggak ternyata reka masih punya flicker tapi kita lihat artinya bener-bener memukul mundur dengan fire missile kali ini masih ada viragal armor dari seorang arts dan way of dragon bawa konek tapi masih cukup tanky oh ternyata lumayan free juga immortality mulai pecah kali ini dan gak akan terlalu dipaksakan karena ini cuma bayang time doang geek fam mereka langsung melakukan inisiasi ke arah lord mereka tapi seperti ya bakal dibubarkan oleh kumbang-kumbang ziz ya ditambah lagi udah gak ada immortality dari seorang arts gak bakal bisa ada colong last insanity atau retribution nya dari fix masih ditahan banget untuk saat ini oh zora veki di arah top lane melakukan clearing minion reaksi juga kali ini udah punya concentrate energy permainan cukup baik dari geek fam ini bener-bener bisa ngebuat tim e-force legends ketekan sah tekan-tekannya tekan tapi keos as out kali ini bakal dikeluarkan hanya untuk ke arah clearing minion sepertinya iya tapi mesti berhati-hati lihat di arah bawah sudah mulai dipustling dan juga baksianya reknya jangan sampai terpik off kali ini eits oh my god mulai datang tapi udah mulai berasa perih nih perih-perih perih-perih manja cimo ya manja iya yes bener-bener tadi untungnya ada ultimate ya kan bisa teleport ya kan naik ojek gratis karena kalau gak wah mudah hilang sudah ya hilang kayaknya tapi kali ini dari e-force aja mereka bener-bener kuat banget mereka bener-bener nahanin banget meskipun ini bitter mid mereka udah mulai pecah tapi lihat one nya sedikit kesulitan oh masih flicker ke arah depan tapi lihat fig nya udah dipaksa untuk mengeluarkan tepes off blade kali ini bakal mulai hilang one nya tapi ternyata dari seorang fig masih bisa survive tapi sedangkan itu kita lihat track nya di arah mid lane mencempur untuk mendapatkan satu buah turret dan digetok kembali by him time terus by him time terus tapi son harus hilang abis sticker satu tonjokan maut wah one punch man langsung menumbangkan seorang sword tapi reng gak bisa berbuat banyak kali ini oh coba di koce tepes off blade tiga orang langsung ke arah seorang reng masih bisa survive dan ternyata almost is never enough ars masih bisa survive dia disana karena ada satu buah armor nya wah tapi lihat di arah bawah sudah mulai pecah sedikit demi sedikit e-force legend mulai mencicil turret yang dimiliki sama geek fam malaysia ini tetep ken udah dibuat oleh ozora feki ozora feki bakal sulitan lagi untuk di pick off untuk kali ini dia adalah pengganggu ketika bersatu antara dispersion dan juga duality buat seorang ozora feki jadi ying yang match kalau aku bilang ya ying yang match ya kan bener-bener luar biasa permainannya dari kedua belah tim cukup keren memasuki menit ke-19 ini adalah match terlama di dalam MPLI kita lihat dimana kedua belah pihak adalah memang perwakilan dari negara masing-masing yang kuat Indonesia punya e-force legends Malaysia punya geek fam Malaysia dan lihat DMS dari lowi lumayan panas 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 di sana Cimodo hara dong ya di hara mid kali ini ya dan kalau kita lihat dragon ini bagus banget sih dan e-force legends mereka bener-bener tertekan banget dari sisi inhibitor tapi lihat kalau kita lihat dari arah atas memang sih penderah gue bener-bener kesulitan banget like 4 lawan semuanya dari Fix sendiri dia bener-bener coba kalau bisa nyolong satu ya udah satu dan langsung teleport dan toilet armor udah dibikir oleh seorang One bagus banget sih apakah mereka bakal coba untuk dapetin satu buah Bapak Lord yang terhormat kali ini lihat Bapak Lord udah dicolek KTK udah dislebel selebel sama Fix ya kan udah ada retribusinya tapi Zeiss juga udah membantu membuka vision untuk para pemain team e-force legends One masih survive kali ini Chou dari rank menuju ke arah top lane melakukan clear minion dan di cancel ternyata rumpal menuju ke seorang Zenzenz masih bisa survive karena adanya purifier kali ini ya dan kalau kita lihat juga memang dari e-force legends mereka bener-bener bagus banget mereka bener-bener ngatur jalan nya minion yang bakal mengarah ke arah base dari tim Geek Fam bener banget One udah gak punya sepatu kali ini ini yang buat Geek Fam bener-bener agak sulit banget mereka mau lot tapi mereka juga harus bener-bener peka banget sama map nya bener sekali Rack nya bener-bener coba untuk Baking time dia di arah dimana member Geek Fam gak ada gitu loh ya dan Rack kalau udah bisa dapetin satu siapapun itu entah Son entah Arts itu bakal menjadi keuntungan banget buat Rack, kenapa? dia bakal bisa melakukan split push dan para pemain dari Geek Fam bakal terkecoh dan terganggu banget mereka gak bakal bisa lot dan ketika itu momen keluar itu bisa menjadi salah satu celah kecil iya walaupun chance nya kecil banget untuk dapetin Lord dari tim Ivos Legends iya dan kalau kita lihat nih bakal mengarah ke arah sangat amat light game nya 21 menit kali ini dan Geek Fam bener-bener mereka unggul dari segi network unggul dari segi semua objektif bener banget tapi Rack sih kali ini bener-bener berbahaya One gak ada yang jaga One kali ini udah menggunain flicker yang pesawat sudah dikeluarkan bakal coba di gocek dan harus done One kali ini malah Ivos Legends yang harus kehilangan satu buah poin nya fix bener-bener dia gak peduli apapun yang terjadi One terlihat langsung dia maju dia bener-bener objektif terhadap seorang One iya tapi kita lihat dari Rack juga dan juga Dragon itu bagus banget sih mereka bener-bener bang time banget di arah atas dan di arah bawah ini yang buat Geek Fam bener-bener sulitan banget Rack nya cuma tarik ulur aja dengan Xiaomi mulus Xiaomi sekali dan rumpel agak sedikit offside dan ternyata Tyran Rage nya gagal hanya nabok angin dan nabok rumput sedangkan Sword bakal coba untuk ngebuka Vision karena dia tahu dia udah tebel banget kali ini dia gak peduli dipukulin sama siapapun mungkin kalau ada One dia baru bisa bocor baru bisa pecah baru bisa deres ya dan kali ini tiba-tiba di arah late game One masih bisa survive kali ini One memberikan damage cukup berat di arah bottom lane dia gak bisa menggapai target yang dia tujuh iya dan kalau kita lihat kali ini dari tim Geek Fam mereka langsung melakukan inisiasi untuk ini Lord yang ke dua sebenarnya yang ke tiga dong yang ke tiga ya yang ke tiga ya yang ke tiga kali ini berarti udah yang paling sakit udah mulai tebal juga dari Lord nya apakah ini menjadi momentum untuk tim Geek Fam yes betul sekali berhasil diamankan oleh tim Geek Fam Malaysia kali ini mereka berhasil mendapatkan emang berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat dan item sudah full semua wah lihat 21 ribu linknya gimana gak mau sakit Ji 21 ribu tidak terpikom sama sekali 13 point kill dan tidak terpikom sama sekali tidak ada yang bisa menangkap link sedangkan itu dari segi Evos Legends mereka semua udah punya item yang lengkap event Pendragon dia sampe bikin Toilet Armor Winter Tune Keon dan Rexy juga udah hampir sih hampir lengkap wow ternyata Rexy belum ternyata Rexy belum 1 nya udah gak pakai satu loh iya udah dari tadi gak pakai sepatu aku udah bilang kan jalannya udah pelan banget makanya dia agak sedikit sulit agak sedikit sulit buat escape nya Ale ya dan kali ini Lord nya sudah mulai masuk para mid yang sudah tidak ada inhibitor ya untuk tim Evos Legends nih harus berhati-hati banget buat tim Indonesia kita mereka benar-benar harus all out kali ini mau coba untuk ditahankah ternyata oke bakal coba masuk kali ini lihat Dragoon Dragoon masih ada Winterton Keon kali ini masih ada Flicker juga ternyata langsung ada Dragoon ke arah belakang yang paling Starmon tapi Wan lihat dituju oleh 2 orang semua fokus terhadap seorang Wan dan Rexy langsung berhasil menangkapkan Fix masih ada Rose Cold Meteor oh my god lihat Amstorcer tambahan yang berhasil menjalankan seorang Fix dari gemrakan seorang Rexy tapi Lord ternyata gak bisa menahan damage yang cukup sakit Lordnya masih bisa ditumbangkan oleh tim Evos Legend masih bisa mencoba untuk men-defense kah? kali ini oh my god what the play dari tim Evos Legends Evos Legends masih berhasil menahan serangan Lord yang kuat masih bisa menahan serangan dari seorang Fix yang menuju ke arah seorang Wan kita akan menyaksikan game 56 menit kali ini ya dan kalau kita lihat kan yang main-mainnya 5-4 kemarin ha? iya gila ji 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 ini masih early in the morning asik 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 ini bagus banget sih gila Rack bener-bener save the day yang ngomong aku tadi liat nih di-injur 2 orang Wan-nya liat Rack-nya langsung but flicker tapi sayang banget masih ada Deviant Sword di sana dan 2-0 Tracker-nya juga ngasung ke arah seorang Fix tapi kalau Rack tumbang ini pokoknya jadi disaster gak ada yang bisa lagi menyelamatkan pergerakan dari seorang Wan dan seperti yang kita duga Rack harus tumbang 1 menit ini cukup lama sekitar 50 detik lagi bisa dibilang baru adanya Rack Space Dragon diberikan damage di Artoplane rumpal bakal masuk saja dia udah semena-mena dia udah gak ada ahlak dari rumpal dia dengan Tyrant Revenge-nya masuk main-masuk aja nih liat nih udah ahlakless tuh kan ahlakless dia langsung masuk ke dalam sana tapi Wan masih langsung menjadi tujuan utama Wan down dan seperti ini akan menjadi poin untuk Fix dan juga kawan-kawan dari Geek Fam Malaysia tapi reaksi masih mau mempertahankan dengan Chaos Assault di arah bottom lane Cibomo iya tapi sayang sekali tidak bisa dihindari damage yang dikeluarkan oleh Geek Fam terlalu perih kali ini masih mau lebih ternyata dari seorang Rampol udah melakukan inisiasi dari Arts langsung saya ilas Insanity langsung mundur dari seorang Zeiss dan juga reaksi oh my god tiga ini beater target sudah hilang kali ini para pemain dari tim Geek Fam Malaysia mereka bener-bener objective gaming dan ada dua orang yang mundur masih bisa survive tapi Pendragon masih memaksa mencoba untuk mendapatkan seorang Arts Viraka armornya kembali tidak bisa di pick of Pendragon harus mengurungkan niatnya karena kalau dia memaksakan keadaan dia ter pick of bakal menjadi disastar untuk tim EVOS Legends iya dan kalau kita lihat kali ini dari EVOS Legends mereka masih bisa bernafas sedikit ya iya tapi mereka bener-bener harus nyari cara gimana dapatin fix nya tapi kita lihat Zeiss di arah depan meskipun grok sangat sama tank kit tapi lihat damage yang keluar sama Geek Fam itu udah perih banget sih perbedaan network kali ini udah mulai ya mulai dicicil sama tim EVOS Legends berbandingan sekitar 2000 tapi Lordnya sudah mulai muncul link-nya down bisa link-nya down ketangkep link-nya ini emang kuncinya cuma link-nya iya tapi untuk menyentuh karang link-nya lihat sudah ditabrak sama Son pakai Beyblade ada Rumpel ada Ozora Veki semuanya itu bener-bener memberhatikan pergerakan dari para pemain tim EVOS Legends untuk menggapai hati seorang fix iya tapi kali ini Lordnya sudah mulai muncul Lord kita yang sudah tidak terhitung damage-nya ya yes sudah sakit banget pastinya lihat tuh wah criticalnya 800 900 itu 800 kayaknya dia jual satu item deh dia harusnya lebih sakit dari itu ya maksudnya tadi deh tadi soalnya basic attack-nya itu seribu seratusan semua rata-rata kayaknya dia ngejual jungle-nya deh harusnya karena kalau mau minta item harus ngobrol ke pusat nih baru bisa minta item tapi ternyata di arah bottom lane eh sorry di arah top lane yang dituju oleh Pendragon langsung ada Tyranes langsung one chart dan sepertinya para pemain dari tim Geekbap sedikit kewalahan Wan agak sedikit free kali ini tapi Wan sepertinya gak bisa kemana-mana wah solid nanti warang udah hilang dan tempat top lane langsung ke arah Wan Wan dituju Wan immortality pecah satu buah poin diamankan reaksi tapi ternyata dia hanya kehilangan seorang store Fix masih survive Arts masih ada Rumpul juga masih hidup tapi kali ini sepertinya bakal menjadi masih ada Winter Trunkan yes momentum untuk tim Geekbap mereka objektif gaming gak peduli apapun yang terjadi dan this is it Geekbap Malaysia berhasil mendapatkan poin pertamanya dan melaju ke game yang ketiga yuk congratulations untuk Geekbap Malaysia berhasil mengamalkan satu poin ini berarti akan membawa game kita ya